Intro Sidang perselisian hasil pemilihan gubernur, wakil gubernur Kalimantan Selatan serta pemilihan wali kota wakil, wali kota Banjarmasin kembali digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar jawaban KPU, keterangan bahwa selu, dan tanggapan pihak terkait. Kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto, Kuasa Hukum KPU Kalimantan Selatan, Alin Nurdin, menjelaskan pasangan calon Deni Indrayana di Friyadi Darjat hanya mendalikan pelanggaran dan kecurangan. Namun sama sekali tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara oleh KPU Kalimantan Selatan. KPU Kalimantan Selatan, selaku termohon dalam perkara ini, juga menilai permintaan permohonan pemohon juga tidak jelas karena meminta menihilkan perolahan suara di TPS. Menurut termohon, selama ini MK tidak pernah menjatuhkan putusan untuk menihilkan suara. Selama ini MK tidak pernah menjatuhkan putusan untuk menihilkan suara pemilik di TPS. karena hakikat dalam pemilihan adalah penghormatan terhadap suara pemilih. KPU juga menjelaskan, yang terjadi justru di mana banyak terdapat pemilih tambahan, pemohon meraih suara tertinggi. Dengan demikian, dalil mengenai pemilih tambahan diarahkan ke pasangan calon tertentu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. KPU menambahkan, pemohon justru meraih suara terbanyak di 8 kabupaten dari total 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Selain itu, di banyak TPS, pemohon tidak menghadirkan saksi dalam pemohonan suara. Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan dalam keterangannya mengatakan, di TPS yang dipersalahkan pemohon tidak ada masalah sama sekali. Selain itu, di beberapa TPS justru tidak ada satupun saksi dari pemohon. Mengenai dugaan tindak pindahan di TPS, pencoblosan surat-surat pemilihan telah meninggal bahwa selu telah mengeluarkan rekomendasi pelanggaran kode etik. Dugaan pidananya juga telah dilimpahkan ke Sentraga Kundu. Dalam persidangan yang sama, dalam persidangan yang sama, MK juga mendengar jawaban KPU Banjarmasin, keterangan bahwa selu Banjarmasin, serta tanggapan pihak terkait pertahanan pesangan Ibnu Sina Arifin Nur, pada pokoknya, mengatakan dalil pemohon tidak jelas, dan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, karena melebihi amat batas risih suara. Ilham Biredi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!